Intro Pemirsa untuk mendapatkan tambahan pendapatan berbagai profesi dilakukan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya usaha yang dipilih warga teruguh. Ia rela berkeliling untuk menjejankan dagangan ciloknya. Cilok asal Jatiwarno lebih dikenal di wilayah Wonogiri sebab banyaknya saingan di Jatiwarno sebabkan salah satu warga teruguh Jatiwarno menjual dagangannya hingga ke Wonogiri dan Sukoharjo. Dengan barang dagangannya ia mampu kantungi 200 ribu per hari dan ingin mengetahui cara pembuatan cilok Jatiwarno saat gas TMMD kunjungi kediaman Setiani. Di sana TNI diajari cara pembuatannya, dicampur dengan takaran 1 banding 1. Setelah dicampur adonan dibuat bulat-bulat dimasukkan di air mendidih hingga setengah matang. Saat cilok sudah timbul di air dipastikan sudah setengah matang dan siap untuk dijual. Ini jualnya dimana bro? Ini cuplek. Cuplek di mana? Sukoharjo. Itu dalam satu hari habis berapa? 4 kilo, kalau keliling pokoknya saya dapet uang 200 ribu. Di sana 4 kilo gitu? Sejak lama? Bukan cilok? Sudah lama. Sejak kapan? Sejak 4 tahun, baru 4 tahun ini Pak. Gimana profilnya? Ya lumayan Alhamdulillah buat makan, buat jajan. Saya melihat-melihat warga untuk melihat kegiatan warga tiap hari membantu membuat cilok. Gampang Pak ciloknya, cuma diputar-putar langsung didang gitu. Bahannya apa tadi? Bahannya tepung sama pati kanji. Kira-kira untuk masak itu perlu berapa menit? Itu kalau untuk masaknya cukup lama, karena direbus dulu di air, nanti didang lagi, ya kira-kira 1 jam lah.